Berkunjung ke Yogyakarta kurang lengkap rasanya kalau tidak sekalian berburu kuliner yang unik. Nah good people ada yang baru nih yaitu sate goreng, tengkleng, serta gulai dan tongseng yang semuanya menggunakan daging entok. Manfaatkan bahan yang banyak dan mudah ditemukan di sekitar tempat tinggalnya, yakni unggas jenis entok. Sudianto membuka warung entok cegel. Berlokasi di Kecamatan Turi, Sleman, Yogyakarta, warung sederhana ini tawarkan beragam menu yang siap menggoyang lidah para pemburu kuliner. Ada sate goreng, tengkleng, gulai dan tongseng entok. Tak mudah memang mengolah daging entok ini good people. Menghilangkan rasa amis misalnya, harus dibutuhkan bubur rempah yang beraneka rupa. Dan untuk bisa menghasilkan tekstur yang lembut dan tidak alot, daging harus direbus dengan teknik tertentu dan membutuhkan waktu yang lama. Namun jika sudah diolah menjadi sajian yang diinginkan, siapa yang tak tahan godaan untuk tidak mencicipinya. Seperti olahan sate goreng ini good people, daging entok yang sudah empuk dan tidak amis ditumis sebentar bersama bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Lalu dihidangkan bersama dengan petai. Sajian unik nan lezat pun siap disantang. Makan di sini baru-baru kali ini. Tadi perjalanan dari Borobudur, dari kita lewat ada mentok cengger. Jadi kita bisa jika ke sini, coba-coba, ternyata makan. Tak hanya sate gorengnya, tengkleng entok dari warung ini juga menjadi sajian favorit para pelangkannya. Bumbunya juga enak, harus senang. Memang senang hanya ke sini masih. Ini baru kali pertama atau sebelumnya udah? Jadi saudara saya itu ada yang di dekat sini, dekat daerah tur ini. Jadi kalau pas ke tempat saudara, pasti di sini. Selain proses memasaknya, rahasia lain kelezatan olahan entok di warung ini adalah entok yang dipilih berjenis kelamin jantan dan harus sudah berusia tua. Pengolahan entok biar empuk itu mungkin dari cara perebusannya, mungkin dari waktunya, atau mungkin bahannya, atau mungkin biasanya dari bahan buat ngerebusnya. Tapi untuk masalah apa itu, ngerebus itu biasanya, kalau bumbu-bumbu rempah itu kita ada rahasia tersendiri. Warung entok jegar buka dari jam 4 sore hingga jam 10 malam. Tak perlu rokok-kocek yang dalam untuk bisa menikmati menu-menu yang ada di sini. Sebab harga yang dibanderol berkisar Rp16 hingga Rp22 ribu saja. Gimana kutipel? Tertarik untuk mencicipinya? Sikit Pamungkas, laporkan untuk NET.